Aparat Polsek Penjaringan meringkus empat pelaku penyiraman air keras terhadap Ahmad Sajidin alias Aji, 29 tahun hingga tewas pada Rabu 7 Maret lalu. Keempat pelaku, masing-masing dua pria, Alpin 23 tahun dan Puji 25 tahun, serta dua wanita kakak beradik, Rini 17 tahun dan Tania 19 tahun. Mereka ditangkap pada Sabtu malam 10 Maret. Para pelaku merasa sakit hati lantaran korban yang merupakan pegawai matahari peluit itu menolak bertanggung jawab atas kehamilan Tania yang kini berusia 7 bulan. Dalam aksinya, Tania menyuruh Rini untuk melukai Aji dengan menyeramkan air keras. Selanjutnya, Rini menjemput korban dari tempat kosnya diantar oleh Alpin dan Puji. Di sebuah lokasi di kawasan pantai Indah Kapuk, Rini langsung menyeramkan air keras yang dibawanya ke wajah korban hingga melepuh. Setelah itu, Rini bersama dua pria temannya langsung kabur. Korban dibawa ke rumah sakit pantai Indah Kapuk oleh seorang petugas keamanan perumahan. Namun akhirnya korban meninggal setelah satu hari menjalani perawatan. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.